Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan ya guys Dimana kali ini setarlah bersama Lina Yang mana pada saat ini ya guys Mereka akan merencanakan sesuatu tentunya terhadap Arya Yang mana disini setarlah akan mencari bukti bahwa apakah benar Sosok Arya yang telah mempunyai kekasih tentunya ya guys Dan pada saat ini ia akan merencanakan untuk melabrak tentunya Sosok kekasih Arya tersebut Kalau memang itu benar terjadi Namun disini dimana kali ini Arya yang pada saat itu sempat ya guys Mendengar perkataan setarlah yang akan merencanakan sesuatu Sehingga kali ini membuat dirinya cemas tentunya ya guys Dan disini ia pun akan mencari akal Supaya semuanya itu memang seakan benar-benar Terjadi bahwa dirinya telah mempunyai kekasih Karena disini ia tidak mau tentunya Setarlah dekat terhadapnya karena disini ada sosok rudok tentunya Namun pada saat itu ya guys Ia pun yang mana ia sedang mencari cara tersebut Sehingga ia pada saat itu melihat sosok Luna ya guys Yang mana pada saat itu Luna sedang mencari sesuatu Dan pada saat itulah Dimana Arya pun menghampiri Luna tersebut Yang mana dedek Luna tersebut Anak-anak jalanan Yang mana Yang pernah Arya tinggal bersama mereka tentunya Di tempat tersebut tentunya ya guys Dan disini dimana kali ini Starla dan Nila Beserta Lina maksudnya guys Yang mana disini akan Merencanakan sesuatu terhadap Arya Yang akan mengetahui titik terangnya tentang Kekasih Arya tersebut Dan disini dimana pada saat itu ya guys Sang sosok Luna tersebut pun Dihampiri oleh Arya Sehingga pada saat itu pun Sosok Luna pun sangat senang Bertemu dengan Arya Yang mana pada saat itu memanggilnya ya guys Dan ia pun memeluknya Dan disini dimana Arya pun Meminta tolong terhadap Luna pada saat itu Sehingga Luna pun menanyakan tentang Apa yang harus bisa dibantu olehnya Sehingga kali ini Arya pun berbisik-bisik guys Akan-akan ia merencanakan untuk Mengerjai agar ia tidak ketahuan bohongnya Terhadap Starla ya guys Namun disini sosok Luna Meskipun ia masih kanak-kanak Namun ia ingin membantu Babang tampan Arya Tentunya ya guys Yang mana dianggap oleh sosok Luna tersebut Bukan orang lain Sehingga ia mau Membantunya kali ini Dan disini tampaknya Arya sangat senang Meskipun rencananya sangat konyol Tapi ini berkemungkinan bisa Mengurangi kebohongan-kebohongannya Tentang kekasih Yang sepertinya Sangat-sangat bohong Tentunya ya guys Dan pada saat itu Akhirnya sosok Luna pun Diajak oleh babang tampan Arya Untuk membeli sesuatu Sesuai dengan Rencana-rencana mereka ya guys Lalu pada saat itu ya guys Sehingga Sosok Luna pun Sepertinya Sudah berganti Penampilan tentunya ya guys Yang mana pada saat itu Ia berpura-pura Menjadi Anak dewasa Yang mana pada saat itu Nantinya akan Berpura-pura Menjadi kekasih Arya Tentunya ya guys Ah ada-ada aja Ini babang tampan Karena ia takut Kalau ia kebohongannya Terbongkar oleh Dede Setarla Sehingga kali ini Dimana Arya pun Sangat senang melihat Sosok Luna Yang kali ini Seperti anak dewasa Dan mereka pun Kali ini akan Merencanakan Rencana mereka ya guys Baiklah Sebelum saya lanjutkan Cerita ini Saya sarankan Tonton terus Sampai selesai Dan jangan lupa Tekan tombol like Subscribe-nya Dan lonceng Notifikasinya Agar tak terjadi Kesalahpahaman Di antara kita Tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan Kembali ceritanya Lalu di sisi lain Ya guys Dimana kali ini Sosok Billy Yang mana pada saat itu Ia mencoba Untuk memasuki Rumah Rudob tersebut Yang mana pada saat itu Arya telah pergi Meninggalkan rumah tersebut Karena ingin Menjumpai Setarla Namun disini Arya tidak mengetahui Bahwa disini Sosok Billy Akan mencari sesuatu Di suatu tempat Yaitu Di rumah Pak Rudob Berkemungkinan Ia akan mencari Cara Atau Kelemahan-kelemahan Sosok Rudob Tentunya ya guys Dan disini Ia pun mencoba Untuk meneliti Tempat tersebut Karena disini Ada yang harus Direncanakan Olehnya Tentunya Karena disini Ia Sangat-sangat Kesal terhadap Pamannya Rudob Ya guys Dan ia pun Ingin menghancurkan Rudob Tentunya Namun ketika Ia mencari Sesuatu Di rumah tersebut Yang kebetulan Rumah tersebut Pun sangat Sunyi Tentunya ya guys Dan apakah Kali ini Billy pun Meskipun Dalam keadaan Sunyi Bisa terlewatkan Oleh kamera tersebut Yang berada Di rumah-rumah Rudob Sedangkan Arya Mencoba Untuk Kabur Dari rumah tersebut Dan melepaskan Kamera tersebut Karena Disana Banyak Kamera-kamera Yang selalu Memantau Keadaan Tempat tersebut Namun disini Sepertinya Billy tidak menyadari Tempat tersebut Bahwa disana Banyak kamera-kamera Yang tersembunyi Namun sehingga Pada saat ini Ya guys Billy pun mencoba Untuk membukakan Suatu kamar Yang mana pada saat itu Dekat dengan dirinya Sehingga Ia pun Membukanya Guys Namun disini Ya guys Ia melihat Sosok Yoda Pada saat itu Yang sama persisnya Dengan Arya Tentunya Sehingga Ia berpikir Dan terkejut Melihat Sosok Yoda Tersebut Dan ia pun Berpikir Karena Apakah ini Arya Sedangkan yang tadi Itu adalah Arya Dan Barang tak mungkin Kalau memang Arya masih Ada di tempat Tidur Ini Namun disini Ketika ia menatap Sosok Yoda Tersebut Yang persisnya Seperti Arya Ia berpikir Dan hingat Tentang Seseorang Tersebut Yang mana Seseorang Tersebut Adalah Sosok Yoda Dan bukan Arya Kali ini Berkemungkinan Ini adalah Kembaran Arya Dan ternyata Ya guys Billy mengetahui Bahwa Sosok Yoda Kali ini Sedang Keadaan Masih hidup Tentunya Ya guys Lalu disini Ia pun Mempunyai Rencana Tentunya Ya guys Yang mana Ini suatu Rencana Yang bagus Untuk Kali ini Mencoba Untuk Membebaskan Ben Tentunya Yang mana Ia terpengaruh Oleh Omongan Omongan Ben Saat itu Ya guys Yang akan Mengajak Kerjasama Terhadapnya Untuk Menghancurkan Rudolf Sehingga Kali ini Inilah Menjadi Modal Utama Bagi Billy Untuk Mencari Kelemahan Atau Kehancuran Rudolf Yang mana Pada saat ini Ternyata Yuda Yang selama ini Dikatakan Telah Meninggal Dunia Namun Ternyata Disini Masih Dalam Keadaan Hidup Hanya Saja Disini Keadaan Yuda Masih Sangat Kritis Tentunya Ya guys Dan Apakah Setelah Ia Mengamera Yuda Tersebut Akankah Ia akan Membunuh Yuda Yaitu Masih Saudaranya Tentunya Ya guys Dan Apakah Kali ini Billy Akan Merencanakan Merencanakan Untuk Merebut Kembali Harta Bagian Dari Papa Roberto Tentunya Yang Kali Ini Ditangani Oleh Papa Rudop Atau Paman Rudop Tentunya Ya guys Dan Disini Ia pun Sangat Bahagia Karena Ia Mempunyai Modal Untuk Menghancurkan Rudop Dan Arya Kali Ini Dan Apakah Sosok Rudop Akan Diam Saja Ya guys Dan Kemungkinan Rudop Akan Lebih Jeli Dan Lebih Teliti Untuk Menangani Sesuatu Apalagi Disini Dimana Billy Pun Tidak Mempunyai Apa-apa Dan Apakah Yang Terjadi Baiklah Saya rasa Tonton Terus Sampai Selesai Kelanjutannya Di Channel Ini Dan Kali ini Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax